Terima kasih telah menonton 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 Tujuan Terima kasih telah menonton 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 dengan menyerang-menyerang ke olahraga jadi menempatkan orang sesuai dengan keahlianya untuk menerjakan tugas itu agar tugasnya bisa dilaksanakan di organisasi ya ikut-ikut orang ini tempatkan mereka kalau memang belum ahli pendahara tugas-pendahara kiri suatu bintang di belakang pelatihan seluruh apalagi pengetahuan apalagi dia memangnya dimana kiri-kiri-kiri agar sumber daya manusianya bagus untuk menyenangkan jangan dipiarkan kalau di organisasi ekologi manajemen itu secara besar kan ada tiga ada total politik manajemen ada strategik manajemen dan ada balance podcast BSC kalau strategik manajemen itu bagaimana supaya organisasi kita itu secara bertahap bertahap terus berkembang terus maju terus meningkat kita menggunakan strategi bagaimana strategi supaya organisasi yang sampai terang sekarang dengan terang lima tahun kebelakang sama terang 10 tahun ke depan sama aja terus bagaimana untuk berkembang mungkin bapak ibu bisa baca teorin dengan berkaitan dengan strategik manajemen kalau eh BNS Kofar tadi yang saya sampaikan seimbang semuanya berkembang sumber dayanya berkembang sama maju kembangannya maju yang satunya lagi total politik manajemen itunya adalah untuk melayani pelanggan supaya puas pelanggan kita puas jangan sampai dia masuk masuk ke organisasi ini nah ini ya kurang-kurangnya jangan masuk situ jangan-jangan-jangan saya juga pernah tadi kesana nggak nggak berbentuk nggak puas kita layan pelanggan itu agar dia puas dia bahkan menjadi menjadi sponsor kita menjadi apa itu kebanggaan bagi dia dia pasang di Instagramnya pasang di Facebooknya bangga dengan S.N. karena di S itu begini-begini manfaatnya begini-begini bagaimana supaya pelanggan kita itu puas dengan bayangkan itu itu mungkin umumnya lanjut barangkan untuk bahan diskusi barangkan nah saya linding mungkin pelaksanaan dalamnya bagian daripada pelaksanaan bagaimana dalam dalam percanaan sudah dibuat lalu pengorganisasian sudah dibuat pekerjaannya itu dibagi-bagi lalu tugas orangnya juga bagi-bagi kita sebagai pemimpin sudah siapa mengawasi mereka memotivasi mereka mendorong mereka kalau di di pendidikan ada di ngarsos di kolodok di manjo manungkaso kutburi tanda dan di ngarsok manungkaso disitulah seorang pemimpin ketika pelaksananya bersama-sama dengan bawahannya kalau gitu ya pemimpin memotivasi mendorong dan sebagainya agar bahwa hanya itu merasa nyaman tenang ketika melakukan tugas yang dia jadi faktor pemimpinan sangat mendominasi nah Bapak-Ibu mungkin harus baca tentang teori tentang pemimpinan ada banyak model-model pemimpinan itu Bapak-Ibu sesuai dengan mana pemimpinan atau di olahraga rekreasi ini pemimpinan yang mana kalau di prestasi Ubi saya lihat pelatih-pelatih yang yang berkalu berbunia itu pemimpinan karismatik modifikasi Ubi Pahidratohil di dalam saya kan musik karismatik modol-modol bahasanya itu tetapi modol-modol siap waktu latihan tapi jangan nyerahkan waktu bertanya tapi begitu latihan itu tapi ketika main kamu tapi bilang kasar begitu dia tetap melalui-malau informasi bisa berdiri berarti masih ada tenaga sehingga berarti dari pada nanti di lapangan memandukan kalau di potongan seperti apa yang mungkin cocok untuk para pemimpinan kita para anggota kita mungkin Bapak-Ibu bisa membaca model-model perhatian satu lagi tetap harus dikontrol kalau di dalam pendidikan ada semua ada evaluasi proses dan ada evaluasi akhir evaluasi proses itu dan ketika pelaksanaan itu ketika ada penyimpangan langsung diuruskan lagi jangan dibiarkan ketika pekerjaan itu tidak sesuai yang seharusnya langsung dibetulkan langsung dipastikan bahwa pekerjaan itu sesuai dengan yang seharusnya sesuai dengan rencana yang seharusnya jangan sampai pekerjaan itu baru ketahuan masalahnya setelah akhir tadi ke masalah keuangan baru di akhir baru masalah itu ketahuan keluar harusnya di setiap langit untuk kontrol setiap kegiatan misalnya kegiatan akar ini selesai itu laporan keuangannya harus kontrol dimana ketahuan Bapak Ibu juga sama setiap kegiatan habis usia pelatihan atau habis mengajar itu bisa mengontrol bagaimana anggapan kegiatan dari para peserta apakah mereka kuas di cek apakah kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan tujuannya jangan sampai menjadi aku lalu kontrol harian itu kontrol secara berkala itu berarti di akhir kontrol tahun secara berkala di akhir tahun wajib kukunya Bapak Ibu mengadakan kegiatan evaluasi anggap apa yang sudah dikerjakan dalam satu tahun atau satu diode apakah ini sudah sesuai dengan percanaan sesudah sesuai dengan prosedur capaian itu sudah tercapai atau belum itu harus ada ini adalah evaluasi agar tahun kedepannya lagi kalau ada masalah kalau ada kekurangan bisa diperbaiki kalau tidak ada evaluasi bagaimana memperbaikinya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan makanya perlu di akhir tahun kita kumpul bersama kita evaluasi bersama apa yang sudah kita kerjakan itu sesuai dengan percana olah atau kalau ada kelemahan atau kurang atau di sekolah internasional itu kulit bulunya itu dibuat oleh bulunya oleh bulunya tahun ini programnya abc dbdm sampai akhir tahun nanti cek lagi kegiatan mana yang berhasil kegiatan yang mana tidak berhasil yang tidak berhasilnya kenapa apakah perlu harus diperbaiki prosedur atau perlu dibuang berarti dengan yang baru lagi kita juga sama kita yang membenukan program kegiatan lalu kita laksanakan lalu di akhir kita evaluasi lalu mana kekurangan dan kelebihannya kekurangannya kita perbaiki kalau memang perlu diperbaiki kalau dua luka kita ganti dengan yang baru mungkin itu yang saya sampaikan Bapak Ibu empat komponen sebagai sebagai mengingatkan kewali terima kasih mohon maaf karena sebelum ini ada yang belum di diskusikan semangat Terima kasih saya kembali-kembali terima kasih Pak yang tidak Terima kasih telah menonton!